Pemirsa aksi pencurian kendaraan bermotor kian meresahkan warga Lembang, Kapupaten Bandung Barat. Warga pun geram karena pelakunya hingga saat ini belum juga tertangkap. Terakhir pencurian pun terjadi pada Rabu kemarin, yaitu satu unit mobil pickup raib di gondol pencuri. Sebuah mobil pickup Grand Max nomor plat D8168MR berwarna biru milik ade, warga kampung Pangraga Jian, Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, dilaporkan hilang pada Rabu sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Walau tak terlalu jelas, ade mengaku dari rekaman kamera pengawas milik tetangganya, pelaku berjumlah dua orang dengan menaiki sepeda motor. Satu pelaku berjenis kelamin perempuan. Ade menerangkan sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat, mobil masih tersimpan parkir depan halaman SD Kayu Ambon 1, disamping elep jurusan Bandung-Subang. Namun begitu keluar rumah untuk memindahkan mobil saat menjelang subuh, ia terperanjat karena mobil miliknya sudah tak ada di tempat. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 40 juta rupiah. Bukan hanya kendaraan roda 4, aksi pencurian juga pernah menimpa warung miliknya. Ironisnya pelaku melancarkan aksinya di siang hari. Nomornya saya 8 iji genap 8, BWR. Nah itu pelakunya seberapa orang sih Pak? Dua. Kak tinggal di CCTV. Kak tinggal di CCTV-nya Pak? Iya, awal-awal lagi pakai jilbab, ada orang kawan sama WT. Adanya pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Lembang merupakan utuk yang kesekian kalinya. Warga berharap pihak kepolisian dapat segera meringkus para pelaku kejahatan yang kian hari kian meresahkan warga. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV